Warga Cikaroya, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dibacok di diduga oleh anggota geng motor, Sabtu, 15 Juli 2023, peristiwa terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat itu Uloh, 60, bersama anaknya bernama Solah Berangkat Berjualan ke pasar Cisaat mengendarai sepeda motor dari rumahnya. Yang bawa motor anaknya, ujar keluarga korban, Ratna, kepada tribunjabar.id, Sabtu. Dalam perjalanan, mereka diikuti orang tak dikenal, saat sampai wilayah Nagrak tepatnya dekat SDN 1 Sukamana, bapak dan anak dibacok diduga menggunakan samurai, ucapnya Ratna, Ratna menuturkan, Uloh mengalami luka di leher bagian belakang. Solah juga terkena bacokan, mereka kemudian ditolong warga dan pedagang di pasar untuk dibawa ke RSUD Syamsuddin Eshar. Sebelum dibawa ke bunut, korban sempat dibawa ke klinik setempat. Namun, pihak klinik, tidak sanggup melihat luka cukup parah, hingga akhirnya ke bunut, RSUD, tuturnya, kejadian tersebut sudah diketahui pihak kepolisian setempat. Kalau lapor resmi, keluarga belum. Hanya warga pasar melapor, menghubungi polisi, kata Ratna. Ada indikasi lain seperti dari gerombolan gitu, Ndang? Setelah kami tanyakan langsung kepada korban, saksi korban yang kedua, bahwa korban tidak mengenali terhadap pelaku yang menggunakan sepeda motor itu. Langkah selanjutnya dari pihak kepolisian? Langkah selanjutnya dari pihak kepolisian, khususnya polisi rekti saat, begitu mendengar laporan dari anggota saya, saya langsung telepon ke KSAT Restream, KSAT Intel, untuk berkoordinasi dan meminta bantuan dalam pengungkapan perkara ini. Kami telepon jam 4 subuh, dan Alhamdulillah semua baik itu KSAT Restream, KBO Restream, kemudian KANIT 1 BUSER, termasuk juga KSAT Intel, dan anggotanya hadir semua untuk melakukan pengungkapan perkara ini. Sehingga bisa dicari pelakunya. Subscribe dan share ya!